Intro Saudara vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah disambut antusiasme warga yang dipusatkan di Gedung Olah Seni Takengon Aceh Tengah yang terus datangi oleh warga yang mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi Pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah seteras rentak di seluruh Indonesia dalam serbuan vaksinasi dengan target 1 juta orang per hari yang divaksin Kegiatan vaksinasi di Kabupaten Aceh Tengah sendiri dengan target sekitar 5.000 orang yang akan divaksin secara keseluruhan di Aceh Tengah yang tersebar di 14 kecamatan khusus untuk kawasan kota dipusatkan di Gedung Olah Seni Takengon meliputi 3 kecamatan yaitu Bebesan, Lutawar, dan Kebayakan dengan target capaian vaksin sekitar 2.700 orang Vaksinasi diharapkan dapat menangani angka penyebaran COVID-19 guna membuat kekebalan tubuh dan kekebalan kelompok warga itu sendiri Wakapores Aceh Tengah Kompol Edwin Aldru menyampaikan bahwa vaksinasi yang dilakukan ini mendapatkan antusiasme dari warga dimana sejak dilakukan mulai sejak 21 Juni kemarin setiap hari warga yang mendaftar ratusan orang dan ini akan terus dibuka vaksinasi massal hingga 37 Juni nantinya Dirinya juga menyampaikan bahwa vaksinasi di Gedung Olah Seni ini terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin melakukan vaksinasi cukup dengan membawa KTP dan mendaftarkan ke petugas untuk kegiatan vaksinasi massal ini ada pun kegiatan di Gedung Olah Seni di Aceh Tengah ini ini merupakan kegiatan vaksinasi massal yang kita buat dengan harapan ataupun dengan tujuan agar sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin masyarakat yang ada di Aceh Tengah ini dapat kita lakukan vaksinasi guna untuk membuat herd immunity membuat kekebalan kelompok sehingga Aceh Tengah ini bisa berkurang ataupun terhindar dari COVID-19 ini antusias kita lihat selama ini memang sangat tinggi setelah adanya juga instruksi presiden ini makin meningkat masyarakat yang melakukan vaksin dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan